Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita di channel diary kreatif kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara upload thumbnail terbaru Nah untuk yang belum subrek silahkan kalian subrek terlebih dahulu dan lupa like dan komen jika ada pertanyaan Nah bisa kalian lihat di sini untuk video sayang satu ini belum ada thumbnailnya nah bagaimana cara upload thumbnailnya untuk youtuber HP atau Android ya ini untuk youtuber HP dan Android sekali lagi Nah untuk PC ini masih bisa menggunakan browser Oke di sini kalian klik saja tombol pensil yang sebelah kanan nih nah di video detail bisa kalian lihat ini di thumbnail upload thumbnail ini coba kalian klik di HP atau Android kalian ini tidak bisa upload thumbnail seperti dahulu jadi bagaimana cara kita upload thumbnailnya agar kita bisa memunculkan thumbnail di setiap video kita sebagai contoh disini saya menyediakan bahannya ini video saya belum saya kasih thumbnail lalu bagi kalian yang pusing user handphone atau Android yang pusing karena tidak bisa upload thumbnail di browser seperti Chrome atau Mozilla kalian close terlebih dahulu browser kalian jika kalian sudah upload video kalian kita lanjut untuk mengupload thumbnail nah disini kalian buka ytstudio kalian jika kalian belum install ytstudionya kalian install terlebih dahulu di playstore Oke disini kita sudah masuk ytstudio kita Scroll saja ke bawah nah ini ada videonya atau kita masuk ke menu konten sama aja nah kalian pilih video kalian yang akan kalian masukkin thumbnailnya atau upload thumbnailnya Oke lanjut kalian perhatikan disini ada tombol titik tiga ya sebelah kanan ini kalian klik langsung saja kalian pilih edit video Hai nah disini kalian lihat ini belum ada thumbnailnya nah disini kalian klik simbol pensil yang sebelah kiri ini Hai kalian klik saja Oke lanjut kalian pilih thumbnail custom lalu kalian pilih thumbnail kalian yang sudah kalian edit atau kalian buat untuk kita upload sebagai thumbnail custom agar video video kalian ada thumbnailnya nah disini sudah kita upload thumbnailnya langsung saja kalian klik tombol pilih yang diatas Hai kemudian jika kalian setelan video kalian masih belum kalian setel sebagai public kalian jadi terlebih dahulu menjadi public Hai jika sudah tersetel sebagai public kalian abaikan saja selanjutnya selanjutnya di sini kalian klik tombol simpan yang di atas kanan nah sampai sini thumbnail sudah terupload ya di video kalian bisa dilihat jika belum kalian refresh aja dengan tarik kebawah hai oke sampai sini video tentang tutorial upload thumbnail terbaru untuk youtuber user Android dan handphone jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten berikutnya dan jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan see you next video see you next video